Kalau bingung ada nama-nama menteri yang diagap tidak kompeten, tenang aja, pemirsa FOI nggak sendiri, karena saya juga sempat bertanya-tanya. Muncul pertanyaan apakah pemilihan terutama para menteri di Kabinet Prabowo-Gibran yang dinamai Kabinet Merah Putih berdasarkan hasil bagi-bagi kursi belakang? Tapi pastinya Prabowo-Gibran sudah memikirkan secara matang-matang pemilihan tersebut untuk membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahan. Simak ulasannya berikut ini. Setelah diangkat sumpah, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka langsung tancap gas menunjuk para menteri, wamen, dan kepala badan. Ada beberapa nama yang mungkin publik mempertanyakan kompetensinya. Sebut saja Zulkifli Hasan sebagai Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Sebelumnya Zulkifli menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Nama menteri lainnya yang dikritik adalah Dito Ariyotejo. Sebelumnya di jabatan yang sama, Dito Ariyotejo kerap menuai kontroversi. Bahkan di tangannya, konflik dualisme federasi cabang olahraga tenis meja belum terselesaikan. Budi Ariyang sebelumnya menjabat sebagai Menkom Info, kini menjabat sebagai Menteri Kooperasi. Padahal saat menjabat sebagai Menkom Info, banyak masalah yang belum terselesaikan. Hal yang sempat ramai diberitakan adalah kebocoran pusat data nasional sementara. Di pundak para menteri, masyarakat juga berharap pekerjaan berat Prabowo Gibran dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab begitu bertugas, dalam tanda kutip, argo berjalan yang dibayarkan rakyat dari kewajiban membayar pajak. Harapan saya, kabinet dengan jumlah menteri terbesar sepanjang sejarah ini bisa berjalan dengan baik ya menjalankan tugas. Kenapa? Karena memang ini representasi dari semua pendukung kekuatan yang mengantarkan seorang Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan menjadi presiden. Tentu memang ada tantangan besar dalam hal administrasi. Kenapa? Karena memang makin besar ya administrasinya pasti bakal makin banyak juga. Tapi harapannya jelas ya dengan banyaknya jumlah kegota menteri maupun wakil menteri itu bisa memaksimalkan kerja-kerja yang diharapkan bisa cepat tercapai. Oke, dengan adanya sejumlah masalah yang sempat dikatakan menimpa sejumlah menteri maupun sosok menteri maupun wakil menteri, itu tentu sudah menjadi pertimbangan dari seorang Prabowo yang selaku presiden mengambil keputusan nama-nama menteri maupun wakil menteri yang akan membantunya. Apapun itu, ya kita sebagai masyarakat Indonesia berharap besar dengan baik. Dengan resiko, jika nanti terjadi ketidakkesempurnaan atau kurang cepat menteri yang bekerja, harapannya presiden Prabowo berani untuk mengambil tindakan, misalnya mengganti menteri maupun mengganti wakil menteri. Kalau ada iklan yang bilang buat anak jangan coba-coba, pertanyaannya apakah buat negara bisa coba-coba? Terlepas dari itu semua, kita berharap semoga pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjalankan amanat rakyat di tengah krisis global dan nasional yang sedang melanda. Saya Gaby Nenggolan, saksikan terus berita menarik lainnya di Voi.id. Terima kasih telah menonton!